Karantinanya diperbolehkan pulang Musisi milenial Dul Jelani makin berani menunjukkan kemesraannya dengan sang kekasih Tissa Biani Hal tersebut terlihat pada beberapa momen saat sepasang kekasih ini Bertemu dengan beberapa musisi senior tanah air Seperti vokalis God Bless, Ahmad Albar, Sun Legend Iwan Fals, dan para personil Sleng Seperti apa keseruannya hingga Dul harus menjalani karantina selama 3 hari bersama sang kekasih? Berikut informasinya di rangkum channel Perbagi Cerita Konser 48 Tahun God Bless Pada konser 48 Tahun God Bless, Dul Jelani dan Tissa Biani hadir sebagai bintang tamu bersama beberapa musisi lainnya Pada konser Akbar ini, Dul dan Tissa dikarantina sama-sama selama 3 hari di salah satu hotel dekat lokasi konser tersebut Dul dan Tissa dikarantina bukan satu kamar ya Tapi beda kamar namun di hotel yang sama Maklum keduanya belum saling menghalalkan Saya dan kekasih saya Tissa diundang untuk main di acara God Bless 48 Tahun Sekarang kita lagi karantina di hotel Mungkin karena usia God Bless sudah sangat berumur ya Jadi bintang tamunya harus dikarantina dulu Gak boleh kemana-mana biar insya Allah terhindar dari virus covid itu Sekarang kita lagi di kamar Lagi nunggu makan Lagi pesan pakai ojek Pokoknya mau lihat gimana seruan kita Kita mungkin bakal Siapa tau kok pas-pasan sama God Blessnya Semoga akan berumur main Ikuti terus Maklum, para personel God Bless yang dikumandoi Ahmad Albar sebagai vokalis ini Sudah pada berusia lanjut Jadi karantina dan prokes adalah salah satu langkah agar penularan covid bisa dikendalikan Di salah-salah konser Dul dan Tissa nampak kompak dengan rambut pirangnya Senada dengan pakaian yang mereka kenakan masing-masing Tissa mengaku Sangat terhormat bisa diundang sebagai bintang tamu Pada acara hood band ternama di tanah air ini Bintang tamunya ada God Bless Ada Isyana Saraswati Terus Nanti kita akan nyanyi lagu Anggur Cinta Terus abis itu Mungkin nanti Terus Hey Terus Cakram Usai konser Dul dan Tissa melakukan sesi foto bersama dengan Sun Legend Ahmad Albar di ruang makeup Musisi senior ini pun menitipkan salam pada ayah Dul Jailani Ahmad Dhani Selamat tinggal 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 Setelah semuanya selesai Dul dan Tissa melayani foto bersama para beberapa tamu dan fans mereka Selamat tinggal 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 Dalam percakapan singkat Dul dengan rambut piran coklat dikombinasikan warna hijau di ujungnya ini Terlihat selaras dengan baju yang dikenakannya Sun Legend bertanya apakah Ben Superman bersama para kakak-kakaknya masih digarap hingga saat ini atau tidak Dul menjawab tidak Namun akan diusahakan dihidupkan kembali Namun akan diusahakan dihidupkan kembali Selamat tinggal Setelah berbincang tak seberapa lama, namun Dul sangat berterima kasih atas segala masukan dan ilmu baru yang didapatkan dari sana Dan musisi senior tanah air ini Dul pun beranjak berdiri sembari meminta pamit dan mencium tangan Sun Legend Iwan Fals Dul mengunjungi studio Sleng Pada kesempatan ini, Dul didampingi Tissa Biani melihat secara langsung studio Sleng Keduanya pun disambut baik oleh para personil Sleng Dul dan Tissa dianggap pasangan serasi dan selalu viral soal kemesraan mereka berdua Pada kesempatan ini juga, Dul dan Tissa hanya saling ngobrol sampai sambil menambah wawasan musik Dari para seniornya Rambut Tissa kali ini terlihat alami tanpa pirang Sementara Dul berpirang coklat gelap dan masih terlihat basah Dul dan Tissa yang awalnya hanya teman biasa berujung saling kecocokan dan alhamdulillah Hingga saat ini dan semoga seterusnya mereka selalu bersama hingga keduanya saling menghalalkan Terus ikuti channel berbagi cerita untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini secara terupdate dan gratis Terima kasih 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 Terima kasih